Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai kelanjutan dari video sebelumnya Yaitu mengecek komponen yang ada Pada diagram skematik Kemudian kita samakan dengan yang ada Pada PCB Yang terpasang pada PCB Dan pada video kali ini Masih bagian blok power supply Ya pada video sebelumnya Membahas bagian Primer Ya bagian primer Atau bagian Sebelah sini ya Dari trapo ke kiri Dari trapo ke kiri pada video sebelumnya Sekarang kita akan Membahas Dari Yaitu Dari trapo ke sebelah kanan Atau yang disebut dengan bagian sekunder Sekunder Kita akan mengecek Dioda yang terpasang pada bagian sekunder Dimana dioda ini bertugas adalah Merubah tegangan AC Yang keluar dari trapo switching ini Menjadi tegangan DC Dimana tegangan DC ini Dibutuhkan atau diperlukan untuk menghidupkan komponen elektronika Kita tahu komponen elektronika Bekerja dengan tegangan DC Jadi bukan dengan tegangan AC Tapi dengan tegangan DC Kalaupun ada AC Dirubah dulu menjadi DC Kemudian tugas daripada Trapo ini Trapo T801 Atau trapo switching ini Adalah menurunkan tegangan yang dari PLN 220 pol Menjadi tegangan yang sesuai kebutuhan ya Contohnya disini sesuai kebutuhannya 27 pol 110 pol 15 pol 5 pol 5 pol Dan 14 pol Ya Jadi ini adalah Kegunaannya Fungsinya adalah menurunkan tegangan dari PLN 220 Menjadi sesuai kebutuhan rangkaian elektronika Ada pun komponen-komponen Yang lain ini Adalah komponen Bisa saja dia itu sebagai pemecah tegangan Contohnya Yang ini Keluar disini Ya dari transistor ini Dia 18 pol Tetapi dengan cara dipecah disini Ya menggunakan diode zener Dia keluar 5 pol Jadi Tidak mutlak untuk mendapatkan 5 pol dan 18 pol itu Selalu trapo nya itu ada yang output 5 pol nya Dan ada output 18 pol nya Tetapi bisa dengan cara Satu output ya Kemudian dipecah Dengan kombinasi regulator Dode zener Penurun tegangan Maka menjadi 5 pol ya Kebetulan Kebetulan kalau yang ini Independent masing-masing ya Yang ini 27 Yang ini 110 ya Tidak dipecah Jadi ini langsung 110 Nah yang ini juga Yang dari sini ya Disamping dipecah disini Dia juga turun ke bawah Ini diturunkan oleh IC regulator penurun tegangan 7805 ya Karena 05 ujungnya Berarti 5 pol keluarnya Nah ini ya Jadi masuknya ini di atas 5 pol Ya Keluarnya adalah 5 pol Nah kebetulan yang ini Langsung 14 pol Jadi ada beberapa tegangan yang Memang dia itu Dapat hasil pecahan ya Artinya dapat pembagian Atau menyeplit ya gitu ya Jadi tidak mutlak Dia langsung dari Trapo switching Oke kita sekarang akan mengecek Dimana sih letaknya Komponen Dioda ini ya Terutama kita dioda Karena dioda ini Sering rusak ya Sering rusak ini Dioda ini Nah kita perhatikan Setiap kakinya Dia terhubung ke Apa ini Ke trapo ya Setiap kakinya terhubung ke trapo Di trapo nya Mestinya ada nomornya nih Kayak gini 11 ya Nomor 11 Ini nomor 13 Ini nomor 14 Di kaki trapo nya Yang ini juga ya Tapi kadang-kadang Ada pabrik yang Tidak menyertakan Nomor ini Bagaimana caranya Caranya kita Tentukan dulu Kita cari dulu Mana trapo switching nya Nah kita tahu Nah ini trapo switching nya ya Kita tahu kan ini Trapo switching nya Dari pelajaran sebelumnya kan Trapo switching ini ya Sebelah kanan sini Ini ya Ini adalah bagian primer Sebelah kanan ini Bagian primer Kemudian sebelah sini Adalah bagian Sekunder Dan dioda ini Yang 4 ini Ada pada bagian Sekunder Tentu ada bagian Sebelah sini Caranya gimana Caranya kita balik Ini ya Kita balik Kemudian kita Identifikasi Mana ya Kaki trapo Nah ini kaki trapo 1, 2, 3, 4 Ya 1, 2, 3, 4 Nih ini Sebelah sini juga ada ya Nah ini Ini Kaki trapo Gambarnya begini Kenyataannya adalah Begini Berarti diodanya mana Nah kita cari Lihat usut Diodanya Selalu kakinya Nyambung ke Kaki trapo Nah ini Nah ini Ya berarti diodanya Lihat Nih Ini kaki trapo Ini nyambung Nah ini diodanya Satu Ini ke trapo Kaki trapo Ya Ini kaki trapo Lihat Nyambung Ada diodanya Itu ya Kemudian yang ini Juga ada Diodanya Trapo Yang ini ada Nih Nyambung ke Trapo Jadi kesimpulannya Diodanya adalah Mana Ini Nah diodanya Nih Lihat Satu Dua Tiga Empat Ya Ada pun Yang ini Mana Yang ini Mana Yang ini Yang mana Gitu ya Dan yang Ini yang mana Itu sebetulnya Di trapo Itu Harusnya ada Nomernya Ya Kita lihat Coba disini Di trapo Ada nomernya Enggak Wah ini Enggak ada Enggak ada Nomernya Kalau enggak ada Nomernya Begini Ya mau Enggak Mau Kita Patokannya Adalah Elko Elko Ini ya Jadi untuk Mencari dioda Yang ini Yang mana Nah dari Empat Disini Di Disini Di PCB Yang mana Maka patokannya Adalah Elko Ini ya Elko Ya Ya Itu Elkonya Ini Ya Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Ya Yang kaki Minnya Selalu Disambungkan Ke Ground Nah Ini pun Yang mana Gitu ya Yang mana Ini Disini Yang mana Ya tentu Harus Dilihat Dari Bodinya Ya Dengan Cara Dicopot Gitu ya Oke lah Sebagai patokan Aja Satu Ini ya Yang ini Yang ini 47 Mikro Parat 160 Pol Ya 47 47 Mikro Parat 160 Pol Kelihatan Ya Kita Lihat Disini Mana 47 Mikro Parat Berapa Ini 47 Mikro Parat 160 Pol Ya 160 Pol Mana yang 160 Pol Ini 160 Pol Ini 160 Pol Ini 160 Pol Tapi Disininya Tulisannya 47 Mikro Parat 160 Pol 47 Mikro Parat 160 Pol Ini 160 Pol Tapi Disininya 220 Mikro Parat Ya Ya Jadi Kita Mungkin Ada Perbedaan Ya Dari Fabriknya Ini 470 Mikro Parat 35 Pol Yang Mana Coba 470 Mikro Parat 35 Pol Ini Diodanya Yang Ini Berarti Di Skemanya Adalah Ini Ya Jadi Memang Kita Harus Melihat Satu Persatu Komponennya Ya Jadi Komponennya Melihat Walaupun PCB Kadang-kadang Tidak Sama Ini Tulisannya Ya Tetap Susunan Daripada Diagram Skematiknya Adalah Sama Ya Memang Agak Rucek Ya Gitu Ya Tapi Gimana Lagi Ya Memang Ilmu Elektroniknya Kalau Enggak Kalau Enggak Sabar Sabarnya Ya Ya Gampang Menyerah Gitu Ya Jadi Justru Seninnya Daripada Ilmu Elektronik Itu Adalah Sabar Dan Kita Ulet Ini Ini Ada Berapa Ini Ada 470 16 Pol Mana 470 16 Pol 470 16 Pol 470 16 Pol Ya Memang Harus Diusut Ya Kita Harus Ngesut Ininya Apa Istilahnya Kaki Daripada Dioda Ini Ya Kemudian Yang Lebih Akurat Lagi Adalah Tegangannya Diukur Ya Jadi Tegangannya Diukur Berapa Gitu Sehingga Kita Bisa Menentukan Karena Yang 110 Ini Diodanya Ini Ya Disininya Mana Diodanya Ya Insyaallah Nanti Kita Praktek Ya Praktek Pengukuran Ya Sekaligus Untuk Menentukan Komponen Komponen Yang Mana Ya Sesuai Diagram Skematik Sekian Dulu Mengenai Video Cara Mengakurkan Komponen Yang Ada Pada PCB Dengan Yang Ada Pada Diagram Skematik Jangan Lupa Fijit Knop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Memberikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Nomor Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Tencuk Jangan Sampai